Intro Sejarah dulu sampai awal-awal itu adalah sejarah dengan penuh penderitaan ya mas ya? Betul sekali mas Dulu pernah, dengar-dengar pernah jadi kuli bangunan, pernah jadi jualan nasi goreng gitu, benar mas? Kuli bangunan juga sering, lama sekali Jual nasi goreng, itu 2 tahun untuk menghidupi keluarga Pokoknya pahit mas Om pernah dengar nih maaf ada peran besar dari seorang istri yang penting benar bagi mas Odek ya? Istri saya dulu itu sekarang udah almarhum, 14 tahun menderita stroke memory, stroke sarap Itu saya tetap mendampingi saya sebagai seorang laki-laki, bukannya saya sombong, laki-laki harus tanggung jawab segala hal Iya Tanggung jawab mendampingi apapun yang terjadi, kita jangan sampai lari dari kenyataan Berarti Cak Sodik dulu banting tulang kerja keras buat merawat istri juga ya Cak ya? Ya harus tanggung jawab lah, bukannya Kemen katanya yang mandiin istri juga Iya masih ada penggantung, itu anak saya masih kecil waktu itu, tahun 2001 waktu itu Itu anak saya udah kecil-kecil 4 Jadi pulang main, mandiin istri, mandiin anak-anak, masak di rumah Jadi aku harus, kalau di rumah aku dipanggil Mas Odek, kalau pulang dipanggil Mbak Sodek Jadi menjadi bapak sekaligus ibu rumah tangga karena istri beliau sedang sakit stroke selama 14 tahun Mas ya? 14 tahun Sekarang kembali almarhum, jadi saya dititipin 4 tanah, itu amanah, harus kita jaga, harus kita rawat dengan baik karena itu amanah Bu, kamu monitor twitternya beliau soal? Iya, katanya ada yang viral nih Iya Tulisannya Cak Sodik Di tweet-tweet ya? Bojoku, tak Gowo, muter-muter Gini Mas Waktu aku udah punya, udah, bukan beli ya, kita kredit mobil Kalau bahasa jawanya itu gini Dek aku gini suara, aku gini suara motor, gini suara sepedaan Warasa kok nih, seneng-seneng mbak, uang loro Sembuhlah kamu Dek Sembuhlah kamu Dek Aku sudah punya mobil, sudah punya motor Sudah punya motor, sudah bisa nyetir sendiri Ayo tajak kamu keliling-keliling Ayo tajak keliling-keliling kamu, jalan-jalan Mau belanja apa, aku tak berikan Habiskan gitu ya Iya, uang saya udah banyak Kita dulu pernah susah bareng Iya, masih suka mengenang istri Mas Kita gak munafik Mas Karena istri pertama itu adalah cinta pertama kita Iya Kalau ada orang lagi-lagi lupa sama istri pertama itu Munafik, bohong Karena istri pertama adalah cinta pertama kita Susah untuk lupa Mas Apapun yang terjadi, karena kita susah bareng-bareng Di waktu aku udah banyak duit, banyak penghasilan, dia tidak bisa menikmati hasil itu Itu yang sasar Masih sering ziarah ke makam istri Mas Sering Bahkan lagu ada Tiap ada sair Itu pasti kita kasih lagu untuk istri saya Tiap tahun saya menciptakan lagu itu, tiap tahun Jadi inspirasi banget Iya Yang paling terkenang atau terkesan dari istri apa Mas? Waktu anak saya kecil-kecil Waktu anak saya kecil-kecil Jam 9 pagi Anak saya masih 2 Kalau bahasa jawab, bu, mas masak bu Kurung pak, oh pergi masak Bukan beras Bukannya kita Bukannya kita gak masak, memang gak ada yang dimasak Gak ada yang di Gak punya beras Kenangan yang paling jangat Gak bisa rupakan Apa pesan istri Mas? Atau wasiatnya sebelum wafat barangkali yang paling Gak sudah dikenang Ya, jaga anak-anak pak Anak esok sampai Terus diongkap bener Terawat itu anak-anak yang dengan baik Kalau memang aduh gak ada umur Soalnya penyakitku kayak gini Sudah gak Gak bisa di Helpkan lagi Bahkan dokter juga Memfonis Memoperasi gak bisa sembuh Hmm Pernah Ya ikut Ikut prihatin Tapi alhamdulillah Kisahnya Kisahnya Charles Rodi ini Peninspirasi ya Om Ya dan alhamdulillah Mungkin juga diantaranya berkat Kesabaran dan ketabahan Beliau ini merawat istri Akhirnya sekarang juga membuahkan Hasil Bagaimana kerja keras dan tawakal itu akhirnya berbuah Kesuksesan seperti sekarang ini Iya Mas 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 Luar negeri atau udah Luar negeri ke Hongkong Malaysia Johor Sama Korea Oh Korea Wow Beneran doggo internasional Doggo internasional Gak cuma bule di panggung tadi aja ya Kamu aja ngemsi paling hanya disini kan Om Wai juga jadi Lanyer Lanyer Aku pernah ke Hongkong itu kayak ngibi Om Iya Kayak ngibi aja Masa sih aku itu Pengamen jalan udah nyampe Hongkong Itu masuk kotanya bersih banget Iya mas Hongkong temen nih Memang Hongkong Gak ngibi om Berbagai darah udah kena sadakan Termasuk Ma Du Madura Madura udah pasti Oh udah pasti ya Ya mas Maduranya bisa coba Adupun palanga mula Saking bernepas tena Bule tabesale dendika Taduk lantarana Tape pesabar dikale Dalam Atena Itu nangis makin aku itu mas Ya weh Hahaha Sampai mau duit biru atau duit merah Merah Oh merah Oh yang merah Nyanyinya Mili Hahaha Katanya bener ya Kalo misalnya nyitain lagu Cuma butuh waktu 30 menit Bener gak Cak? Betul banget Cepet Kalo gitu kita challenge kali ya Bikin lagu ya Bo Siap gak Cak? Boleh boleh Temanya tentang aku ya Cak ya Tentang Putri Tentang Putri Baik Baik Biarlah ibu kota Pindah ke Tanah Borneo Asalkan ibumu Tetap berduaku Tetap berduaku Hahaha Luar biasa Tentang lagi di promo Tentang lagi di promo Lagu terbaru ini Oh iya lagu terbaru beneran Tentang lagi Judulnya ibu kota baru Iya bukan Apa-apa ya Nggak apa-apa wis Nah yang main Aku tak berdui Putri itu siapa Hahaha Asalkan ibumu Tetap berduaku Oh rapnya gimana ya rapnya Ntar lagi rapnya di belakang Oh iya Hahaha Teaser dulu teaser Keren banget ya Kalo liat om way ada ya Ide-ide kita lakukan Cocoknya gimana nih gimana Coba Cak Coba Cak Hitokso Hitokso itu acara paling keren Gitu aja mas ya Hahaha Hitokso itu acara paling keren Membawa acaranya putri Oh boy Oh boy Oh boy Hei Oh boy Oh boy Oh boy Hahaha Milyarder sudah Oh siap Gak enak Gak enak Gak enak sama putri nanti Gak enak sama putri nanti Gak enak ya Gak enak ya Gak enak Billionaire Ya betul Billionaire Mas Ada lagi cita-cita yang mau dicapai Cita-cita mau capai Saya mau bikin musholah Di kampung saya Kasih nama Musholah New Monatah Musholah gimana mana? Cita-cita mulia Mana bikin musholah aja Cita-cita kan Kalo cita-cita tinggi Ya duit kecil itu Iya Hahaha Sekali sawer langsung bikin musholah Om Iya iya Eh Kita gak akan biarin caksa di pulang Sebelum kita challenge ya om Oh jangan, rugi jauh-jauh Tadi tuh lagu yang di awal dibawain sama Chuck Sody itu kan viral banget tuh om Yang numpak Rx King Sampai ada challenge nya Kita tonton dulu nih Contoh-contoh Lupa 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 Rx King Ranteng 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 Lupa Lupa Rx King Ranteng 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 Itu dia Yang gimana? Kita gak mau kalah ya Karena kita punya penyanyinya wang Langsung Ajarin Ini versi aslinya nih Tapi sebentar ya Ini band disini kayaknya duduk-duduk aja terus Ayo ikutan Ayo 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 Lupa 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 Seng-seng umpah, umpah. Oke, lebih ternyata di bincang-bincang spesial kita dengan tamu istimewa... ...Casodek Nyumonata. Raja Jandutoko Kisan. Bagai tamu tiara...